Ya, Israel seperti menantang dunia. Ya, meski telah dilarang oleh PBB, militer Israel malah merilis rekaman serangan terbarunya. Serangan yang dirilis pada Senin pagi ini menunjukkan serangan Israel yang kian masif di jalur Gaza. Mereka memperluas operasi jalur daratnya dan masuk ke dalam Gaza. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen lokasi atau tanggal pengambilan video tersebut. Dalam video yang diterima, pihak militer mengatakan pihaknya telah membunuh puluhan teroris yang memberikan diri mereka di gedung-gedung dan terowongan dan berusaha menyerang pasukan. Ya, pihak Israel mengklaim telah menyerang 600 sasaran teror, termasuk gudang senjata, puluhan posisi, peluncuran rudal anti-tank, dan juga tempat persembunyian serta tempat pementasan yang digunakan oleh Hamas. Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih.